Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat datang kembali di Arba Cross J bersama saya, Baiti Nisma Arba Di video kali ini, aku mau kasih kalian tutorial konektor masker rajut scrunchies Jadi, jika kalian penasaran, stay tune terus ya Kalau kalian suka, please like, comment, and subscribe ya gratis tanda bayar dan kalian akan menerima banyak tutorial rajut dari Arba Cross J setiap minggunya Kalau ada yang mau pesen juga bisa rekam jejak ada di description box sebelah video ini ya Mari belajar rajut bersama Bahan-bahannya ada benang poli jari, hakpen tulip nomor 3 dan 4 gunting korek api meteran, tali karet elastis dan juga kancing karakter Oke, pertama-tama kita tusuk ujung tali karetnya menggunakan hakpen yang kecil disini aku pakai hakpen yang nomor 3 setelah ditusuk, terus kita ambil talinya kita masukkan di lubang yang ada di ujung talinya seperti ini lalu bikin rantai satu kali dan bikin single crochet satu kali di bagian ujung sini ya teman-teman kita masukkan di lubang yang tadi yang udah kita lubangi pakai hakpen nomor 3 terus kita tarik biar rapi untuk membuat rantainya kita ganti dulu hakpen size-nya 4 bikin 15 rantai slip stitch di single crochet yang tadi kita bikin kita ganti lagi tuh hakpennya yang nomor 3 setelah di slip stitch kita bikin rantai satu kali terus hakpennya kita ganti yang nomor 4 dan bikin 3 single crochet selective selamat menikmati selamat menikmati hasil kita kemudian bikin 3 rantai single crochet 1x 5 rantai single crochet 1x kita ulangi sampai 40x dan bikinnya itu kalau warna tali hitamnya itu jangan sampai kelihatan jadi kalau habis bikin itu kita dorong biar nanti kerutannya itu kelihatan selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah diulang sebanyak 40 kali terus kita bikin 8 single crochet share terakhir kita bikin slip stitch dan rantai 1x untuk mengakhiri terus kita tarik talinya dan kita potong menggunakan korek api pasang kancing karakternya di sebelah sini dan di sebelah sini oke cara jahitnya itu tusukkan di bagian sini terus kita tarik benang jahitnya kita sisakan sedikit terus kita masukkan gini teman-teman dan ditarik jadi itu nanti hasilnya akan lebih kencang nah terus kita jahit aja kayak biasa kita jahit kancing yang bagian satunya juga kita jahit ya teman-teman selamat menikmati nah hasilnya itu seperti ini ini bisa kita pakai buat gelang dan ikat rambut tapi kayaknya kalau ikat rambut itu kurang nyaman ya teman-teman soalnya karetnya itu bukan karet untuk ikat rambut oke cukup sekian tutorial dari aku semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye